Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Budi Santosa Di kesempatan kali ini, seperti yang sudah saya janjikan Kita akan berbagi tentang materi Salah satu materi yang menjadi soal tertulis Untuk tes tertulis PLD tahun 2021 Yaitu tentang pemberdayaan masyarakat desa Atau yang kalau disingat PND Ngomong-ngomong, pemberdayaan masyarakat desa itu apaan sih? Kalau misalnya ada kakak di tempat kita Apakah itu juga masyarakat berdayaan? Pengen tahu seperti apa? Oke, sebelum lanjut Seperti biasa, untuk like and subscribe Dan jika bagi teman-teman yang baru mampir ke channel ini Jangan ragu untuk subscribe Insya Allah, ke depan saya akan rutin untuk upload materi-materi Ataupun soal berkait tes tertulis Dan juga nanti wawancara PLD 2021 Yang pengumumannya tinggal menghitung hari Oke, kita lanjut saja Nah, yang utama tentu dasar hukumnya Ternyata dasar hukumnya kembali lagi Yaitu Undang-Undang Desa Menang tahun 2014 Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan perwenang Mengatur mengurus urusan pemerintahan Kemudian masyarakat setempat Berdasarkan prakasan masyarakat Hak asal-usul Atau hak tradisional yang diakui Dormati sistem dan negara kekeluarannya Indonesia Nah, kedudukan desanya tersemin pada pasal 2 dan pasal 5 Di mana Puan Jelenggara Menelah Desa Pembangunan Dan juga ada pemberdayaan masyarakat desa Disinilah kemudian Menjadi dasar hukum dari pemberdayaan masyarakat desa Nah, pemberdayaan masyarakat desa itu Dalam pasal 1 ayat 12 Upaya mengembangkan kemandirian dan kesehatan masyarakat Dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan Laku, kemampuan, kesadaran, serta manfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan Program, pergiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan perusahaan masyarakat desa Nah, pasal 6.7 ayat 2 juga menyebutkan desa itu wajib Ya, desa wajib ya Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa Nah, masyarakat desa untuk meminta pendapatkan informasi Dan mengawasi utama yang mengaksilasi mengenai program pemberdayaan masyarakat Yang dilakukan oleh pemberdayaan desa Saking pentingnya, ya, ini masuk dalam salah satu bidang di APBDES Jadi, memang ada bidang pemberdayaan masyarakat desa Ya, saking pentingnya Nah, luang lingkupnya, ya Jadi, kalau pemberdayaan desa itu Program bangunan diharuskan melakukan pemberdayaan masyarakat Salah satunya, contohnya itu bahwa Harus secara sewak lola Di mana pekerjaannya, kalau bisa, ya, wajibnya itu sendiri Tidak boleh dari jauh Nah, kemudian Apabila tidak melaksanakan doyan Maka, masyarakat menyampaikan aspirasinya Untuk mendorong terciptanya program pemberdayaan yang harus dilakukan oleh pemberdayaan desa Nah, ini ya Mendaya gunakan lembaga kemasan desa Untuk membantu pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat Nah, contoh lembaganya mungkin PKK Ada pun pemberdayaan yang dilakukan oleh pemberdayaan desa Entah daerah, baik provinsi Nah, ini dia punya juga peran pemberdayaan Menyediakan, ya, ilmu pengetahuan Teknologi tepat guna Dengan kewantasan pemerintahan Mungkin dengan pelatihan, penyuluhan Itu tugas dari pemerintah daerah Nah, pada tingkat pemberdayaan Nah, program pemberdayaan desa Untuk meningkatkan akses terhadap pelayan kegiatan ekonomi Program desa mantar desa Kawasan diwujudkan dalam bentuk pemberdayaan Nah, apa saja? Nah, ini lingkup-lingkupnya berdasarkan Undang-undang nomor 111 tahun 2014 Pasal 6 Ya, mungkin simpelnya Ya, lingkupnya seperti pelatihan lah Pelatihan usaha ekonomi Pertanian, perikanan, dan perdagangan Pelatihan teknologi tepat guna Ya Kemudian ada juga pelatihan kapasitas masyarakat Mungkin untuk KPMD Kelampok usaha ekonomi produktif KUK Kemudian kelampok perempuan Kelampok tani Masyarakat miskin Nelayan Pengrajin Nah, mungkin juga Difabel juga masuk juga Itu ya Luang lingkup dari Pemberdayaan masyarakat desa Oke ya, mohon maaf Kalau ini banyak-banyak tek-tekstnya Jadi, ini memang sudah Saya coba cari-cari Yang paling Lingkup Orang lingkas Paling mudah dipahami Nanti ringnya saya taruh juga Versi PDF-nya Dan Dari salah satu universitas ya Karena yang lain Saya melihat Belum begitu lengkap Dan Susah untuk dipahami Ini insya Allah yang paling Mudah Nah Kemudian asasnya Asas dan prinsipnya Ini juga tercantum Tercantum dalam Ya Peraturan Undang-undang desa Yang pertama adalah Rekognisi Yaitu pengakuan terhadap Hak asal-usul Ini yang pertama Kemudian yang kedua Yang B Subsidiaritas Dimana Penentahan kewangan Kewenangan Bersekala lokal Dan membelumkutusan Secara lokal Untuk kepentingan Masyarakat desa Kemudian Keberagaman Yaitu pengakuan Dan penghormatan Terhadap sistem nilai Yang berlaku Di masyarakat desa Tetapi Dengan tetap Mengindahkan sistem nilai Bersamaan Kebersamaan Yang keempat Dan tanya D Semangat untuk Berperan aktif Dan bekerjasama Dengan fisik Saling menghargai Antara Kelembagaan Di tingkat desa Dan usur Masyarakat desa Dalam membangun Desa Kemudian Gotong royong Atau Kemudian Selalu Tolong-menolong Untuk membangun Desa Kekeluargaan Yaitu Kebiasaan Keluarga Masyarakat desa Sebagai bagian Dari satu-kesatuan Keluarga Masyarakat Desa Kemudian Pemberdayaan Itu Juga Berprinsip Musyawarah Pengakuan Penentahan Yang menyangkut Kemungkinan Masyarakat desa Mulai diskusi Dengan Bagi pihak Yang berkeunian Dan juga Demokrasi Kemendirian Partisipasi Nah ini penting ya Berperan aktif Dalam suatu Kegiatan Kesetaraan Yaitu Kesamaan warga desa Dalam hidupan Dan para Pemberdayaan Yaitu Payah Meningkatan hidup Dan kesetaraan Masyarakat desa Melalui Penetapan Kebijakan Program Dan kegiatan Yang sesuai Dengan esensi Masalah Dan prioritas Kebutuhan Masyarakat desa Dan Keberlanjutan Ini yang terakhir Suatu proses Yang dilakukan Secara terkoordinasi Berintegrasi Dan berkesenambungan Dalam Menemukan Dan melaksanakan Program Pembangunan Desa Oke ya Jadi ini Asas dan prinsipnya Yang juga Terangkuk Dalam Undang-Undang Desa Nah Nanti Silahkan Disermati Lebih lanjut Versi PDF Jika ingin Memahami Lebih lanjut Saya rasa Ini Nengasannya Semoga Bermanfaat Sekali lagi Kalau yang mau ada Ditanyakan Silahkan Komentar Di bawah Dan Jika ada kekurangan Saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa